Oke baik Masih belum muncul Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagi Pak Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Tetap semangat ya Walaupun di bulan puasa ini Kalian akan mendapatkan Ibadah berlipat ya Jadi belajar di bulan puasa Ibadah berlipat Untuk memulai acara ini Mungkin dipimpin doa dulu ya Coba Sehri Wahyudi pimpin doa Halo Serius ya Pak Ya Bapak ya Bapak ya lah Pak Iya Bapak ya Seri Seri Wahyudi Ayo Baru Pak Belum pengalaman Pak Nanti saya Tinggal ngomong aja Ayo 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 Harus berani lah Ayo Mari kawan-kawan Mari 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 Memulai belajar Mari kita berdoa Mari kawan-kawan Sebelum kita melakukan pelajaran Lebih baik kita berdoa dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya oke Terima kasih Seri Wahyudi Sudah Bantu Bapak Untuk memimpin doa Oke Anak-anak Bapak saya screen dulu Ya Untuk yang Aplikasi turunan Ya Anak Pak Belum Halo apakah sudah nampak Sudah Pak Sudah Pak Oke baik Ya Oke Untuk aplikasi turunan ini Kemarin kita sudah Bapak matikan ini dulu Kamera Bapak dulu ya Biar lebih Ininya lebih bagus Oke Nah ini Kemarin kita Ada fungsi turun Fungsi naik ya Ya Untuk aplikasi turunan Kan ada fungsi turun Fungsi naik Fungsi naik Ya kan kemarin ya review ya Oke Jadi kalau misalkan dia begini Ada Wabla Segala macam ya Ini kan ada Fungsi naik Fungsi turun Disini ya Dia turun disini Nah ketika dia fungsi naik Nah ketika dia fungsi naik Jadi kalau ada suatu persamaannya Y Sama dengan F Fungsi naik Nah fungsi naik F Aksen X Bagaimana kemarin masih ingat Ada yang tahu Turunan pertamanya bagaimana Halo ada yang tahu Masih takut salah ya Turunan pertanyaan Pertamanya adalah Lebih besar 0 Ini Untuk fungsi Naik Oke Kalau untuk fungsi turun Apa kira-kira kebalikannya Lebih 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 kecil dari 0 Ini untuk fungsi Turun Paham sampai sini Paham ya Nah contohnya misalkan Bapak Punya fungsi sederhana Misalkan E kuadrat Min 2 X Ini apakah fungsi naik Apakah fungsi turun Kan gitu ya Ini E kuadrat Fungsi naiknya bagaimana Apabila fungsi Naik Berapa interval Dari X Berapa Interval X Kan dia tidak Nah yaudah Jawab Apa tadi catatannya Y ini kan sama saja Dengan efek ya Ini Y juga sama Y ini sama ya Berarti turunan pertamanya Apa Kalau dia Kalau dia naik Bagaimana Halo Kalau dia naik Lebih besar Ya Lebih besar 0 Nah Siapa yang bisa menurunkan ini E kuadrat Min 2 X Oke Megawati udah aktif Terus yang lain E kuadrat Min 2 X Diturunkan jadi berapa Halo Halo Ayo E kuadrat berapa turunannya Ada yang tau 2 X Yes 2 X Good Terus Dikurangi 2 X Turunannya berapa Rinda Kurang X Kurang X No 2 X berapa turunannya 2 X 2 X 2 X Bilang 2 saja 2 Paham sampai sini Halo Berarti ya Jadi kalau misalkan dia 4 X Berubahnya menjadi 4 8 X Jadi 8 8 Tadi kan 2 X Kuadrat Jadi 2 X Paham ya Jadi pangkatnya ke depan Gampang aja nih Lihat-lihat pangkat Pangkat ke depan 2 Pangkat berkurang 1 Lupa kok 1 Tidak muncul Ini sebenarnya Kalau ditulis X pangkat 1 Cuma Dia Tidak tertulis Aturannya Karena dia pangkat 1 Tidak tertulis Paham sampai sini Nah Coba kalau misalkan X pangkat 3 Jadi berapa turunannya 3 X pangkat 2 3 X pangkat 2 Paham ya Oke Sudah disini kan Lebih besar 0 Habis itu Pindah ruas Artinya pindah ruas itu Kedua ruas Ditambah 2 Min 2 Ditambah 2 Kan habis Berarti disini 0 ditambah 2 Jadi berapa 2 Paham sampai sini Nah habis itu Kedua ruas Dibagi 2 Nah bagi 2 Jadi 2 X bagi 2 Jadi 1 X kan gitu ya Terus disini Jadi 2 Bagi 2 Berapa 1 1 1 Paham sampai sini Paham ya Adenda Mega Oke yang lain Suaranya Juga ya Simpel sebenarnya Matam 3 Kalau kalian mau ngikutin ya Ya kadang Kalau gak ngikutin Ilmu itu Kayak cahaya Kalau kalian itu Menutup diri Dari cahaya Yaudah Gak dapat Dan selalu gelap terus Bahasanya Nah ketika nanti Pas ketika gelap Kalian mungkin ada Apa ujian Atau apa Udah Membabi buta Kalian cari jawaban Entah Curang Nyontek Segala macem Jadi segala hal Dilakukan Ya Lebih lagi Kalau misalkan Mau Apa Test dimana Gitu Jadi hanya mengandalkan Orang dalam saja Padahal itu kan Gak benar Mengandalkan orang dalam Mengandalkan sogoan Nah itu dia Oke Bisa dipahami nak Ya Sebaliknya Kalau dia turun Kadang Yang susah Bukan susah ya Mungkin perlu berpikir Sebenarnya di kelas Awal Di persamaan kuadrat Juga kalian sudah Belajar di kelas Semester 1 Kemarin ya Jadi kalau misalkan Contohnya Y nya Misalkan X pangkat 3 X pangkat 3 Min Berapa misalkannya 6 6 X kuadrat Ya kan 6 bagi 3 3 Terus bagi 3 4 Ya ini Min Plus 9 X Min Min 10 Nah Akan turun Pada interval Ini jenis-jenisnya Pada interval Berapa kan itu Jawab Oke Kalau turun bagaimana Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Jadi Y aksennya Lebih kecil dari 0 Yuk Coba bantu bapak yuk Diturunkan X pangkat 3 Jadi berapa Ayo 3 X 3 X pangkat 2 3 X pangkat 2 Terus dikurangi 6 X kuadrat Jadi berapa Adina 6 x 2 X Bagus Wah ini semakin Semakin rame Ajila Albina Ya Berapa 6 x 2 Berapa jadinya 12 X Ya kan 9 X Jadi berapa 9 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 Kalau seperti ini Bagaimana cara memfaktorkannya Ingat Selama semua bagian Itu bisa dibagi 3 Bagi 3 aja semua Ya Ini kan bagi 3 Yuk bagi 3 3 X kuadrat bagi 3 Berapa X X X kuadrat X pangkat 2 X pangkat 2 Terus Min 12 X Dibagi 3 Berapa 4 Terus 9 Dibagi 3 3 Plus 3 Nah Kalau begini Bagaimana Caranya Ada yang tahu Kalau sudah Ketemu Persamaan Kualitra Tidak sama Kualitra Bagaimana Diapain Difaktorin Gitu Ngerti ya Caranya bagaimana Ini kan X kuadrat X kuadrat Berarti X sama X Ngerti Ngerti ya Muncul X sama X Karena X kuadrat Nah Kalau di belakangnya Itu plus Ingat ya Ini Ini Bapak kasih Pen In color Bapak kasih Warna Jurnya Kalau disini Positif Kalau ini Positif Maka Tandanya Sebelah Sini Harus Sama Tandanya Harus Sama Oke Bisa plus Plus Bisa min Min Plus Plus Atau Min Min Oke Nah Pertanyaannya sekarang Bagaimana Caranya disini Apa milih Plus Plus Atau Min Min Ada yang tahu Sebelum Bapak jelasin Min Min Yes Min Min Azila Silahkan Kenapa Azila Milih Min Min Karena Min 1 Tambah Min Eh Min 1 Tambah Min 3 Min 4 Yes Good Ya Jadi Karena Min 1 Tambah Min 3 Sama Min 4 Artinya Azila Melihat Yang tengah Kan Gitu Ya Kalau Yang tengahnya Positif Berarti Sini Plus Plus Kalau Yang tengah Negatif Berarti Sini Min Min Paham Ya Jadi Sini 1 Sama 3 Sehingga X Sama Dengan Pembuat Nolnya Berapa Agar Jadi Nol X Lawannya Ini Berarti Kan Lawannya Min 1 1 Atau X Sama Dengan Lawannya Min 3 3 Apakah Sudah Selesai Sampai Sini Belum Ya Dibuat Garis Belangan Dulu Garis Belangan Yang kemarin Bapak Ngulang Ini sebenarnya 1 Sama 3 Oke Paling Kanan Kalau disini Tandanya Positif Bukan Min E Quadrat Bukan Berarti Paling Kanan Selalu Positif Nggak Usah Ini Lagi Nah Setelah Itu Bergantian Habis Positif Apa Negatif Positif Yang 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 Diminta Yang diminta Adalah Turun Kalau Turun Positif Apa Negatif Positif Itu kan Lebih Besar Nol Negatif Berarti Negatif 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 Sampai Sini Ngerti Nak Oke Berarti Eknya Ini Udah Eknya Ini kan Kurang Dari Eknya Lebih Besar Dari Satu Tengah Kalau Dia Yang Negatif Lebih Gampang Yang Langsung Diapit Aja Ek itu Diapit Oleh Satu Dan Tiga Sampai Sini Paham Nak Oke Ini Review Pertemuan Kemarin Nah Yang Pertemuan Kali Ini Bapak Next kan Yang Pertemuan Kali Ini Adalah Persamaan Garis Singgung Bapak Ganti Merah Lagi Sekarang Persamaan Garis Singgung Persamaan Sampai Sampai Harus Pelan Pelan Biar Biar Tulisannya Bagus Persamaan Garis Singgung Persamaan Garis Singgung Jadi Kalau Bapak Punya Kurva Berapa Persamaan Garis Singgung Di Titik Singgung Ini Titik Singgung Misalkan X1 Y1 T S T S Adalah Titik Singgung Ini kan Simbol Sampai Nah Titik Singgung Nah Ini Fungsinya Y Fe Oke Nah Ternyata Kita kan punya Persamaan Garis Di SMP Sudah pernah Belajar Di SMP Sudah Belajar Yaitu Untuk Persamaan Garis Itu kan Y Dikurangi Y1 Sama Dengan M Buka Kurung Ada yang Tau M Buka Kurung Berapa X Dikurangi X Satu Ini dia Oke Sampai sini Ada pertanyaan Tidak ada Oke Nah Disitu Kita kecantol Dulu Contoh 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 Loh Mana Contoh 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 Suatu fungsi Suatu kurva Kurva atau fungsi sama aja ya suatu kurva bersamaannya ye e kuadrat min 3x ya terus langsung ada pertanyaan gini tentukan persamaan garis singgung di titik kita mengikuti misalkan sebenarnya titik 1,1 1,1 negatif 2 nah ingat hati-hati titiknya wajib berada di kurva ya namanya persamaan garis singgung di titik singgung ya jawab oke halo anak-anak sampai sini eh langkah pertama ini kan wajib ya harus ada titik singgungnya harus ada gradiennya kan gitu ya nah gradien dalam persamaan garis singgung ini adalah turunan pertama dari fungsi itu paham ya turunan pertamanya nah turunan pertamanya oke udah berarti eh titik singgungnya ada ini titik singgungnya yaitu berapa 1,2 oke gradiennya nak adalah turunannya oke betul bapak turunan ini ya turunan dari e kuadrat kurang 3x berapa yuk 2x kurang 3 2x dikurang 3x tiga tiga ke berarti ya oke megawati hazila hadinda eh albina berapa nya bapak harapkan yang lain-lain juga ya ikut oke ya udah eh gradien tuh kan berupa angka nak masukkan iknya sama dengan satu disini iknya sama dengan satu karena disini satu kalau misalkan sininya misalkan dua yang sebelah sini dua yang ininya dua ini ya kata ke sini masukkan ke sini saat nah gitu loh berarti jadi dua dikali satu dikurangi tiga yuk 2x2 dua kali satu berapa dua dikurangi tiga berapa oh Marsanda sudah mulai ini yuk min 2x3 berapa ah min satin yes good min satu oke nah baru sehingga shg pasnya persamaan garis singgungnya adalah yaudah bikin rumus kayak tadi y dikurangi y1 sama dengan mx kurang x1 kan gitu ya jadi y dikurangi nah ini dia yang ini x1 yang sini y1 gitu loh yuk berarti y1 nya berapa 2-2 negatif 2 oke sama dengan m nya berapa y2-2 negatif 2-1 x1 dikurangi x1 nya 1-1 oke nah sekarang setelah itu sebenarnya udah selesai sampai sini cuma penyederhanan aja tinggal nanti dicocokkan dengan option pilihan gandanya ya jadi sini y min min jadi berapa yukwi plus plus 2 yuk min satu kali x ngikutin e terus min 1 kali min 1 min 2 plus 2 santu ingat hati-hati min satu bukan min satu kurangi satu tapi min satu kali negatif satu paham ya Oke Jadi min x ditambah 1 Nah plus 2 nya pindah Jadi berapa Jadi kurangi Berarti y sama dengan Min x 1 dikurangi 2 1 kurangi 2 berapa Min Nah ini dia persamaannya Sampai sini ada pertanyaan Ada pertanyaan gak Sudah ngerti Sudah paham ya Oke Soal berikutnya ya Soal berikutnya ya Soal berikutnya Contoh yang kedua Ada kurva Atau langsung di Kadang pertanyaannya begini Tentukan persamaan garis singgung Atau persamaan 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 Garis singgung Kurva Nah ini cepat-cepat agak ini ya Y sama dengan Misalkan X pangkat 3 Min 2 E kuadra Tambah 8 Min 1 Oke Di titik Yang berapsis Nah loh Berapsis Yang berapsis 2 Nah Gimana Kalau begini Lupa Gak diajarin pak Yang tadi Contohnya langsung ada titiknya Kan itu ya Ingat disini Titik singgung kan Belum ada nih Titik singgungnya Apsis ini Artinya dia Ignat ya Apsis Kalau ordinat Dia Y Oke Jadi titik singgungnya adalah 2 Koma Titik-titik Nah ini kan titik-titiknya Gak tahu nih Ya Nah bagaimana Siapa yang Menemukan Berapa titik-titiknya itu Ada yang tahu Atau yang punya ide Gimana caranya Hazila Disampaikan dulu idenya Untuk Untuk mencari titik-titiknya itu Kemana gitu Pakai apa Ditebak atau Dipakainmu Perdukunan Atau apa Tahu Oke Nggak kasih tahu ya Nah Ini kan Adalah Y Berarti Yang ini Masukkan lagi Ke persamaan Oke Ini Dua ini Masukkan lagi Ke persamaan ini Ini akan menghasilkan Titik-titik Ya Ya udah Ya sama dengan Masukkan Jadi Dua pangkat tiga Dikurangi Dua kali dua Kuadrat Tambah Lapan kali dua Ya kan Dikurangi Satu Jadi gantikan X nya dengan Angka dua Ayo bantu Bapak ngitung ya Yuk Dua pangkat tiga Berapa Lapan Lapan Delapan Terus Kuadrat Kali dua Dua kardat dulu Berapa Lapan Lapan Juga ya Oke Maksudnya dua kuadrat Empat kali dua Langsung Lapan juga ya Ditambah Lapan kali dua Enam Delapan Yes Enam belas Oke Sudah mulai lama Dikurangi Satu Oke Delapan Delapan Nol Nol Habis Terus tinggal Enam belas Kurangi satu Lima Belas Yes Nah Berarti disininya Adalah Lima Belas Sampai sini dulu Ngerti Paham Sampai sini dulu Paham Pak Paham Bedanya dengan soal yang pertama tadi Kalau soal pertama Udah langsung diberikan titik singgungnya Nah Diberikan titiknya Kalau ini enggak Kita harus cari dulu Paham Nah Sekarang baru gradiennya Kan gitu ya Gradiennya Gradien adalah turunan pertama Dari fungsinya Ayo bantu bapak Menurunkan Turunan fungsinya Ayo X pangkat tiga Jadi berapa Ayo 3X pangkat dua 3X pangkat dua Betul bagus Azila Lanjut 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 sampingnya Min 2i kuadrat yang lain Ayo 4X Min 4X Yes Ayo Terus Ditambah 8 Tambah 8 Terus Min 1 nya kemana Jadi 0 dia 0 dia Ya enggak Oke Nah Gradien itu kan dia harus berupa angka Bagaimana tuh Bagaimana caranya Agar mendapatkan angka X nya diganti dengan X nya diganti dengan X nya diganti dengan 2 Good Pinter Jadi 3 Kali 2 Kuadrat Dikurangi 4 kali 2 Ya kan Ditambah 8 Ini tinggal Tinggal kita lihat ya Disitu hanya X nya berubah aja Dengan 2 X nya 2 Nah sebelahnya 8 Nggak ada Nggak ada X nya Yaudah Biarin aja Ayo hitung Ini kan pakadulan nih 2 kuadrat berapa 4 Yes Kali 3 3 6 6 6 6 Oke Terus 4 kali 2 8 8 Tambah 8 16 16 Oh hati-hati Punya hutang 8 Bayar 8 Nah 0 Habis 0 Habis Habis Yaudah berarti tinggal 3 kali 4 ini 12 Iya nggak Nah baru Disimpulkan Sehingga Persamaan Garis singgungnya Persamaan Garis Geris Singgung Nah Bikin Y Min Y1 Sama dengan M X Min X1 Yuk Y dikurangi Y1 nya berapa Ada yang tahu 12 Berapa 15 15 15 Hmm Megawati Sama aja lah Bagus Ya Yuk M nya berapa nak 12 12 12 X Dikurangi X1 nya berapa 2 2 2 Good Jadi kurangi 2 Yes Nah Yaudah Sampai ini Baru kita sederhanakan Jadi Y Dikurangi 15 Ayo kali ke dalam 12 kali X Berapa 12 X 12 X 12 X Terus dikurangi 12 X 2 berapa 24 24 Yes Jadi Jadi disini Y sama dengan Yang min 15 Yang pindah ruas ya Ini bapak Terus lagi 12 X 24 Terus lagi Min 15 Pindah ruas Jadi Plus 5 15 15 Berarti Y sama dengan 12 X Punya hutang 24 Dibayar 15 Jadi berapa Adinda Negatif 1 pak Negatif 2 Min 24 Bukan min 14 Min 24 Tambah 15 Punya hutang 24 Bayarnya 15 Ayo Mas Anda Negatif Negatif 9 Yes Negatif 9 Mas Anda Sampai sini Ngerti nak Ngerti Oke Baik Nah Itu Untuk Pelajaran Di ini Mau Contoh lagi Yang lain Boleh Boleh ya Oke Sekarang Contoh yang lain Next Contoh yang ketiga Suatu kurva Y sama dengan Disini Misalkan Pangkat tiga Dikurangi Satu Eh Pangkat tiga Kurangi Satu Terus Tentukan Persamaan Garis Singgung Di titik Berordinat Nah Loh Berordinat 7 Nah Loh Gimana tuh Wah yang tadi itu Opsis Sekarang Ordinat Gimana nih Oke Ya Pertama-tama Kita cari dulu Titik singgungnya Titik singgungnya Ada gak Ingat Kalau ordinar Tadi adalah Y ya Y kan Oke Nah Ini kan berordinat Iya ya Jadi disini Titik singgung Titik singgungnya Adalah Titik Titik Koma 7 Nah kebalikan Yang tadi Kalau opsis kan X Kalau ordinar Adalah Y Oke Pertanyaannya Sekarang Bagaimana Cara menentukan Titik-titik Ada yang tahu Kira-kira X nya berapa Kalau Y nya 7 Ayo Ada yang tahu Kalau Y nya 7 Berapa X nya Oke Kita masukkan Aja ke sini Oke Kita hitung Y nya kan 7 nih Berarti 7 sama Dengan Kan gitu X Pangkat 3 Dikurangi 1 Sudah Atau Satu nya Pindah ruas nih Jadi 7 X Pangkat 3 Sama dengan 7 Diapain Min 1 Pindah ruas Jadi Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Nah berarti X pangkat 3 Sama dengan 8 Nah X nya berapa Kalau begitu Berapa Kalau dipangkatkan 3 Angka berapa Kalau dipangkatkan 3 Itu sama dengan 8 Kan gitu Ada yang tahu 2 Wah Yes Ajilah Good Wah ini Pak tengok Ajilah itu dari Mana nih Ajilah dari IPS berapa Oh IPS 1 Wah Ajilah nih Good Ada juga yang ini Yang IPS 1 Biar semangat Untuk ikuti meeting Ya Karena kalau Nggak ikut meeting Nanti Nggak Nggak bisa Ya Bukan Apa ya Kecuali kalau misalkan Oke Nggak ikut meeting Saya nggak ikut meeting Nggak apa-apa Tapi Materinya harus bisa Nggak apa-apa Kalau Kalau materinya Nggak bisa Biasanya Biasanya Kalau Dia nggak belajar Kan secara ini Kalau nggak belajar Nggak bisa Kecuali dia Anak olimpiade Yang memang Sudah belajar duluan Ya Pasti bisa Oke Udah ya Next Jadi Tadi E-nya sama dengan 2 Jadi ketemu lah Di sini 2 Pahamnya ya Nah sekarang Habis itu Kita cari apa nih Setelah ini Ayo Ada yang tahu Cari apa nih Cari Persamaan garis Ah sebelum Persamaan garis Ya betul Sebelum Persamaan garis Cari Gradien Yes Gradien Yes Good Nah jadi cari Gradien Gradiennya adalah Turunan pertama Kan gitu ya Ayo Turunan pertamanya Eh pangkat 3 Jadi berapa nak Batu bapak Magyawati Albina Berapa E- pangkat 3 Ya 3 3 2 Ya gak Terus Kurang 1 Jadi berapa 0 0 0 Berarti gak usah ditulis ya Karena kurang 0 Ya sama aja Kalau misalkan kurang 0 Ah gak usah ditulis lah Nah Oke sehingga Nah ini gradien kan berupa angka nih Jadi eknya diganti angka berapa 2 Kali 2 2 Good Jadi 2 Pangkat 2 Ayo hitung 2 kawadrat berapa 4 4 Kali 3 12 Yes Baru tadi bener Tadi kalian bilang Sehingga Persamaan garis singgungnya Nah Adalah Bikin ya Y kurang Y1 M X kurang X1 Kan begitu ya Nah Y dikurangi Y1 nya berapa Tadi tau 7 Good 7 Sama dengan M nya berapa Tadi 12 12 X Dikurangi X1 nya tadi berapa 2 2 2 2 Good Baru tinggal hitung Y Langsung Y Sama dengan Nanti Min 7 Pindah ruas ya 12 12 X2 berapa 12 X 12 X2 berapa 24 Yes 24 Baru Kurang 7 Pindah ruas Jadi tambah 7 Kan gitu nak Jadi Y sama dengan 12 X Punya hutang 24 Bayar 7 Min 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 17 Sampai sini bisa dipahami Halo bisa dipahami Mau sal lagi Lalu contoh lagi Halo Iya pak Iya oke Siap Siap Semangat ya Di bulan puasa ini ya Jadi Di bulan puasa ini Kalian Ada Kestimewaannya Di Akan Diberikan Lebih sedikit Lebih cepat Nangkap Daripada Hari-hari Biasa Coba kalian Rasain Kalau kalian Belajar di Bulan puasa Lebih Lebih mudah Nangkap Daripada Di hari-hari Biasa Oke Yang keempat Misalkan Suatu kurva Y sama dengan E E Kwadrat Kurang 4 E Kwadrat Kurang 4 E Mempunyai Tentukan Persamaan Garis Singgung Tentukan Persamaan Garis Singgung Yang Persamaan Garis Singgung Kurva Itu Yang Bergradien 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 6 Wah Oke Mana nih Jawab Loh pak Gimana nih pak Pertama-tama Titik sungguhnya Ada gak Titik sungguh Ada gak Titik sungguhnya Tidak Hah Mega Gak ada Waduh Gak ada nih pak Titik sungguhnya Udah Bapak kasih titik-titik Dulu Titik-titik Kan gitu ya Terus Adakah Gradiennya Ada Ada Berapa Gradiennya Berapa 6 Padahal Gradien Itu kan Turunan pertama Ya gak Ya gak Turunan pertamanya Yuk Coba bantu Turunannya Berapa Yuk Jadi Jika Bapak kasih Tanda begini Yuk E Kwadrat Kurang 4 E Ayo Diturunkan Jadi berapa 2 X Dikurang Terus Dikurang 4 4 Jadi sama dengan 6 Nah loh Jadi disini kan 2 X 6 Nah Pindah ruas Kurang 4 Jadi pindah ruas Jadi Tambah 4 Tambah 4 Tambah 4 Yuk Jadi 2 X Sama dengan 6 tambah 4 Berapa 10 10 10 10 Sehingga X Sama dengan Ada yang tahu 5 5 5 5 Dimana Azila 5 10 10 bagi 2 10 bagi 2 Oke Azila Albina Adinda Mega Terus Siapa lagi Yang lain Marsanda Siapa lagi Oh yang lain Masih belum berbunyi Megawati Nah ini tunggu yang lain ya Untuk berbunyi Nah ini dia X nya sama dengan 5 Nah udah masuk nih 5 Baru cari kayak tadi Nah Y nya berapa Masukkan Berapa Yuk ada yang tau Y nya berapa Caranya atau idenya dulu Gak apa-apa Idenya dulu berapa Berapa nak Berapa 5 X 5 Kuadrat ini ya 5 kuadrat Dikurang 4 kali 5 Yuk hitung 5 kuadrat berapa 25 25 Kurangi 25 20 Berarti sama dengan 5 Oke bagus Tadi ada yang bilang 5 ya tadi Nah Jadi sini 5 Kebetulan 5 gitu ya Jadi jangan sampai Loh ini kalau 5 Depannya ikut 5 Enggak Jangan Jadi kadang Salah komunikasi seperti itu Ya jangan ya Oke Dah Nah titiknya sudah baru Sehingga Peres Peres Geres Singgungnya Nah Bikin kayak tadi Y kurangi Y1 Sama dengan M X dikurangi X1 Yuk bantu bapak Y dikurangi Y1 nya berapa 5 M nya berapa 5 6 6 6 6 Eks dikurangi X1 nya 5 5 Nah sehingga Y sama dengan Nah ini pindah ruas ya Bapak udah langsung ini Biar gak terlalu panjang ke bawah Ayo kali 6 yuk 6 Eks Kali 6 Eks Terus dikurangi 6 kali 5 30 30 Kurang 5 pindah ruas jadi Tambah 5 Tambah 5 Eks sama dengan 6 Eks Min 30 Tambah 5 berapa 35 Min 20 Min 20 Selesai Inilah persamaan garis ini Ngerti nak Paham Sudah ya Oke Bisa ya Nah tuh Yang sebelumnya ini ya Tuh Oke Sudah cukup lah kali ya Perlu tambah lagi Latihan lagi Jadi intinya Dalam Persamaan garis singgung ini Ada 2 Titik singgung Sama Garis Sama Gradien Nah Persamaannya Kalian sudah dapat Di SMP kan Y kurang Y kurang Y1 Sama dengan M E kurang X1 Ada yang tanyakan Mau soal lagi Kalau gak jawab Berarti gak mau Oke 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 baik ya Sudah ya Bapak Bapak mau absen dulu Yang hadir sekarang Dihidupkan kameranya ya Dihidupkan kameranya Oh ya Janganlah sempat lupa Komentar hadir ya Dalam meeting ini Nanti Bapak Cek untuk meetingnya Siapa saja yang meeting Bapak Release saja lah Biar tahu Siapa saja yang meeting Siapa yang enggak Sehingga nanti Bisa dibuat tindakan Ya Oke Mulai dari Ya Bapak Nanti rekamannya Bapak Tandikan lagi Oke Ayo Bapak panggil Namanya Duduk ya Duduk di Duduk di kursi Duduk di kursi Oke Adinda Dihidupkan kameranya Adinda Tri Putri Mana Albina Oke Good Ini Albina Albina apa Adinda ini Adinda Pak Oh Adinda Putri Artinya Albina Oke Amelia Eka Gak ada Aulia Friska Gak ada Azila Cici Cintu Cici hadir Angkat tangan Gini Biar tahu Bapak Angkat tangan Jadi mana yang Angkat tangan Itu yang Cici Mana Cici Angkat tangan Oh ya Cintu 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 Jangan di kamar mandi loh ya Kalian Oke Dea Mana Dea Rumada Terus Juandi Elisabeth Hadir Pak Mana orangnya Angkat tangan Loh ini Cici yang ngomong Mana yang Cici Hadir Pak Yang Elisabeth mana Gak ada ya Juandi Marsaulina Marsanda Mana Marsanda Tadi ada jawab loh Megawati Mana Megawati Mana orangnya Iya Iya Mana Angkat tangan Angkat tangan Megawati Sukarno Putri Terus May Silda Mana mana Hadir Ya pakai muku kena Ya Mohd Ega Hadir Pak Oke Terus Mohd Rehan Reni Renata Cef Renata Mana Hadir Terus Oke Santi Simbolon Sehri Mana tadi Sehri Tadi yang buka Doanya mana Tadi Oh Iya Oke Yeremia Buka Iya Iya Oke Yeremia Siapa Cinggir Belum ada Good Udah Jadi Disampaikan Nanti Pertama Yang akan Datang Harus Semuanya Hadir Ya Nak Ini Memang Gimana Bapak Ngomong Untuk Meeting Kadang Susah Susah Apa Karena Tindakan Dari Sekolah Atau Bagaimana Ini Kita Coba Evaluasi Kalau Terlalu Terlalu Banyak Mau Dikeluarkan Semua Juga Tidak Mungkin Jadi Kita Cari Yang Paling Ini Baru Keluarkan Atau Tidak Naik Mengulang Karena Secara Logika Kalau Kalian Tidak Ikut Meeting Berarti Tidak Ada Pembelajaran Kalau Tidak Belajar Berarti Sama Tidak 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 Kerja Dan Otomatis Mertinya Tidak Tidak Layak Naik Ya Gitu Nah Oke Oke Mungkin Itu Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Apabila Ada Salah Kata Dari Bapak Bapak Maaf Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Salam Pagi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum